Sanyita Wainela Dia orang Ambon, dia ordinary people sebenarnya Tapi dia mempunyai mimpi besar sebagai pemain bola profesional Dia sempat mewakili Indonesia di Piala Pelajar Asia tahun 1996 Tapi dia gak lolos dalam pemilihan pemain untuk seleksi pemain PSSI Ibareti waktu itu Dia memutuskan untuk pulang, untuk melupakan sepak bola Pada saat dia pulang, konflik pecah di Ambon dari tahun 2000 sampai 2006 Sany berkeluarga dan dia punya anak Dia melihat anak-anak kecil, setiap kali tiang listrik berbunyi, tanda perpecahan konflik selalu lari Lari ke arah sumber datang yang bunyi itu kan Nah Sany punya inisiatif, dia takut sampai anaknya suatu saat nanti pas sudah besar Takut ada apa-apa, takut mati atau gimana Dia alihin perhatian anak-anak dikumpulin di lapangan Karena emang kecintaan dia pada sepak bola itu emang dari kecil udah tertanam Ya dia kasih latihan sepak bola Tanpa disengaja apa yang dilakuin itu berbuah baik Dia udah menyatukan pemain muslim dan kristen dalam satu tim Dan selain itu, karena dia kasih latihan terus anak-anak bola Dan tiba-tiba dari PSSI menunjuk Sany sebagai pelatih kepala untuk mewakili Maluku dalam kancah kompetisi nasional U15 Medco Cup tahun 2006 Untuk pertama kali Maluku ikut ke juara nasional dan untuk pertama kali juga Maluku tercatat sebagai juara pada saat itu Boleh cerita sedikit tentang proses ya, kan itu drastik juga ya Kalau prosesnya sendiri sih emang dialek otomatis harus belajar dialek sana Tapi menurut saya pribadi kalau dialek diafalin, dicatat Itu susah untuk menjadi milik Jadi saya berpikir saya harus langsung terjun ke sana Saya tinggal di rumah Sany Supaya saya bisa kawin dengan karakter Sany Jadi bisa bukan Ciko yang memerankan Sany Tapi Ciko itu adalah Sany Saya tinggal di rumah Sany, saya melihat interaksi dia Bagaimana, terhadap sekeliling bagaimana Terhadap istri bagaimana, terhadap anaknya bagaimana Jadi saya ikutin dia terus Saya sempat mangkal di pangkalan OJK Sany Saya sempat bawa OJK Sany juga Dalami karakternya ya Apa yang ingin disampaikan dalam film, untuk film Cahaya Dari Timur ini? Film Cahaya Dari Timur sih kalau menurut saya Ini adalah identitas Ini adalah suara hati dari Irvan Ramli Sang penulis Karena dia juga ngerasain masa konflik itu Ini juga biopik Maluku pada tahun 2000-2006 Selama ini saya pribadi tahu di Maluku ada konflik Tapi saya nggak tahu sampai sedetail itu Begitu saya langsung ke Maluku, saya tanya Atau beberapa orang yang pelaku dan juga korban Dan saya baru tahu seperti apa ceritanya Dan di Cahaya Dari Timur ini Menurut saya pribadi Kisah ini memberikan seinspirasi Arti bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu Selama ini Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Tapi disini kita bisa melihat Kita merayakan kebhinnekaan itu We got one of the main actors Dari film Cahaya Dari Timur ya Garvin liat interview ya Halo mas Halo Boleh ceritakan karakter yang dibawakan dalam film ini Saya di dalam film ini berperan sebagai Hari Zam, Hari Lestaluhu Tapi dia biasa disebut Jago Jago ini adalah kapten tim Dari anak didiknya Kakak Sanita Wanela Tulayu Putra sama tim Maluku Jadi Jago ini karakternya itu Menurut skrip di dalam timnya itu Dia diam gak banyak bicara Tapi dia ini adalah leader yang kuat Dia sehingga Maluku itu Dia bisa merangkul teman-temannya Bisa membawa teman-temannya Hingga juara nasional Mungkin bisa ceritakan proses Dalam proses pengambilan gambar Di dalam film ini Mungkin ada pengalaman menarik Sebenernya sih pengalaman pahit juga sih Karena waktu itu Sebulan sebelum syuting Kaki saya sempat patah Kaki saya sempat patah Saya sempat berpikir Saya akan tersingkir lah dari film ini Tapi ya Alhamdulillah Saya bisa menjalankan syuting ini Dari mulai Desember 2013 Sampai akhir Januari 2014 Dengan sampai selesai Apa yang diharapkan dari film Cahaya Dari Timur ini? Ya otomatis Yang saya harapkan bahwa Setiap penonton yang menonton film ini Akan mendapat pelajaran berharga dari kisah hidupnya Sani Tawainela Karena seperti yang kita lihat sendiri di film tadi Kakak Sani itu adalah orang yang Sangat bersemangat tinggi Dia kasih harapan kepada anak-anak Maluku Untuk bagaimana mereka bisa bangkit dari Arus konflik pada saat itu Jadi yang saya harapkan Setiap penonton yang masuk ke dalam bioskop Yang terhibur Bisa mendapatkan pelajaran Dari kisah hidupnya Sani Tawainela ini Right now we got one of the cast Dari film Cahaya Dari Timur Betta Maluku So gonna have a little chit chat Halo Mbak Hai Boleh ceritakan karakter dalam film Cahaya Dari Timur ini? Di film ini saya berperang sebagai Haspa Umarela Istri dari Sani Tawainela Ini berangkat sama Chico Jericho Film ini Haspa adalah seorang perempuan Maluku Yang adalah seorang istri Ibu dari dua orang anak Sebenarnya karakternya adalah Seperti perempuan kebanyakan Tapi yang membuat Haspa spesial adalah Dia ada di waktu konflik terjadi Di masa itu dia harus menjadi istri yang baik untuk suaminya Dia harus jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya Dan dia tetap harus jadi warga negara Masyarakat yang baik Karena dia ada di tengah lingkungan yang lagi struggle untuk keluar dari masa konflik itu Dia tetap realistis bahwa dia tetap mendukung suaminya dengan mimpi-mimpi dan cita-citanya Tapi dia tetap harus realistis bahwa anak-anaknya butuh makanan Anak-anaknya butuh diimunisasi dan segala macam Dan dia punya rencana-rencana panjang yang harus dipikirkan bukan cuma Haspa yang pikirkan Tapi seluruh keluarga termasuk si Sani Apa yang diharapkan dari film Caya Dari Timur ini? Harapan saya dan teman-teman yang lain dari tim produksi Caya Dari Timur Beta Maluku adalah Film ini bisa ditonton banyak orang Bukan hanya orang Maluku tapi orang Indonesia Film ini bisa menghibur semua orang Dan yang pastinya semua orang yang menonton film ini selain terhibur adalah Jadi pembelajaran Pembelajaran dalam artian gini Kita harus bersyukur bahwa Nikita sekarang mungkin gak ada di daerah konflik Tapi gimana dengan orang-orang lain? Nah dari sini kita belajar supaya Konflik yang selama 5 tahun terjadi di Maluku atau daerah-daerah lain itu gak terjadi lagi gitu Karena korbannya udah terlalu banyak Udah terlalu banyak yang kecewa dan sakit gitu Ini udah waktunya Indonesia maju, bangkit, dan bangun, dan lebih besar lagi Karena kita punya, gila Indonesia luas banget gitu Satu kata untuk film Caya Dari Timur dan alasannya apa? Satu kata untuk Caya Dari Timur Beta Maluku Katanya adalah indah Film ini menggabarkan tentang perbedaan Perbedaan agama, perbedaan agama Yang harusnya perbedaan itu disikapin dengan Itu indah loh, beda itu indah sama boring kan, sama bosan Menghadirkan, menunjukkan pulau Maluku yang begitu indah Bisa dilihat di filmnya Dengan ketulusan orang-orangnya yang buat saya indah Dengan permainan sepak bola yang tentunya indah juga Satu kata, indah Sekarang kita mendapatkan pemerintah dari film Caya Dari Timur ya Jadi, bolehkah saya berhubungan dengan dia? Halo Mas Boleh ceritakan proses produksi dari film Caya Dari Timur? Proses produksinya Sebenernya tekad buat bikin film ini dimulai di 2010 Jadi 4 tahun yang lalu saya ketemu Glenn Saat saya bikin video klip dia Sebenernya ceritanya saya udah punya Dari tahun 2007 saya ketemu sana Sama si sang tukang ojek ini Si Tawainela ini Tahun 2007 waktu pertama kali saya ke Ambon Waktu tahun 2010 saya bilang Saya cerita tentang kisah ini ke Glenn Dan disitu kita sepakat Yuk kita bikin filmnya Ya berjalan lah Mulai cari uangnya Beberapa kali ditolak beberapa rumah produksi Karena ceritanya kurang komersil katanya Tapi kemudian Di 2012 Kita ketemu sama Pak Gita Wiriawan Ketemu sama Pak Arifin Panigoro Mereka akhirnya support film ini Dan akhirnya selesai di 2014 Ada hal menarik atau hal yang cukup menegangkan Mungkin di proses produksi di film Cahaya Dari Timur ini Proses produksinya sebenarnya Lebih berat karena lokasi ya Kita harus pergi ke daerah Tulehu Desa aslinya Dimana disana gak ada infrastruktur yang cukup memadai Dibuat syuting kayak semua barang Semua alat peralatan kita bawa dari Jakarta Terus syutingnya juga memakan waktu yang cukup lama Sekitar satu setengah bulan Syuting tapi production daynya tiga bulan Cukup memakan energi Tapi karena proses yang panjang Sehingga setiap orang yang ada di dalam film tuh Udah kayak keluarga Jadi menyenangkan sih sebenarnya Gak ada sesuatu hal yang dramatis lah Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang Untuk dari film Cahaya Dari Timur ini? Kita orang Indonesia Sudah terlalu sering mendengar, melihat, membaca Berita-berita tentang hal-hal buruk lah tentang negara kita Kadang-kadang sampai di level yang membuat kita jadi pesimis gitu Tapi kita gak pernah kasih ruang untuk cerita-cerita Atau kabar-kabar baik seperti cerita kayak Kakasani ini Sebenarnya yang kita mau adalah Mengabarkan kabar baik aja Bahwa ada masyarakat di Maluku Walaupun dalam keadaan konflik Mereka berusaha bangkit dari konflik Berusaha menjadi agen-agen perdamaian Sehingga Orang yang nonton Orang yang tahu cerita ini Bisa punya optimisme baru Bahwa Indonesia itu gak cuma Kisah-kisah atau cerita-cerita jelek Just not the bad news gitu Kita juga punya banyak cerita bagus Cerita baik dan inspiratif Terima kasih